Intro Halo Youtubers, selamat bergabung kembali di channelku dan Holiday Segala aktivitas yang gue lakuin di waktu Holiday Intro Oke guys, sebelum kita mulai Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan nyalakan notifikasinya Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya Buat kalian yang belum nyimak video bagian pertama Silahkan klik aja link di atas Atau buat kalian yang pengen tau caranya naik metro ke Katara Gimana cara dapetin atau isi ulang tiketnya Langsung klik aja link di atas ya Oke, jadi untuk bisa nyampe ke Katara Dari Wakrat cukup sekali aja naik metro redline Hampir sebagian besar jalur Doha metro adalah underground Atau dikenal dengan istilah subway Jadi ya, seperti ini pemandangan sepanjang perjalanan Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 20 menit Tiba lah kita di tempat yang kita tuju Yaitu Katara Aku kasihWho Aku 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 Adakah diantara kalian yang tahu gedung apa ini? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya Katara adalah pusat desa budaya di Doha Terletak di pantai timur antara West Bay dan The Pearl, Katara Nah, sudah pada tahu kan The Pearl, Katara? Atau coba deh simak video saya di The Pearl, Katara Klik link di atas ya Balik lagi ke Katara Katara pertama kali dibuka untuk umum pada bulan Oktober 2010 Ketika penyelenggaraan festival film Tribeca Doha atau DTFF Katara memiliki amfiteater terbuka Sebuah gedung opera yang selalu menyelenggarakan event-event khusus di akhir pekan Atau pada saat festival Dikenal sebagai The Pigeon Towers Desain rumit dari struktur ini berasal dari ribuan tahun yang lalu Dan mencerminkan arsitektur dan kreativitas Islam tradisional Berdiri tinggi di dekat Masjid Katara Menara Pigeon yang memungkau melengkapi ideologi Katara Untuk menggabungkan keanggunan masa lalu dengan kemegahan masa depan Menara ini menyediakan tempat tinggal bagi ribuan burung merpati Dan memiliki tujuan yang sangat praktis Taukah kalian? Menara ini dirancang untuk mengumpulkan kotoran burung darah Yang merupakan pupuk untuk pertanian lokal The Pigeon Towers of Qatar adalah salah satu karya arsitektur paling menarik di Katara Dan telah menjadi situs umum bagi pengunjung dan wisatawan lokal Untuk hanya sekedar mampir atau berfoto-foto di Katara Katara juga merupakan salah satu spot pantai terbaik di Katara Dan seringkali dijadikan sebagai venue penyelenggaran berbagai macam kegiatan olahraga pantai taraf internasional Seperti ANOC World Beach Games Katar 2019 Yang baru-baru saja diselenggarakan di sana Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menjelang Senja, kami mengunjungi area pesisir pantai di Katara Terima kasih telah menonton! 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 Menurut informasi, ini adalah satu-satunya plaza di dunia yang menggunakan penyujuk udara atau AC di ruang terbuka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!